Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu. Mari berorganik, kita buat lagi pesticida nabati dari daun pepaya dan daun sirsak sahabat ya. Mengkombinasikan dua bahan alami sebagai pesticida sangat dianjurkan karena tidak membuat hamak kebal terhadap pesticida nabati. Bagaimana proses pembuatannya? Simak terus. Untuk bahannya, sediakan dua batang daun pepaya, 10 lembar daun sirsak. Dibuat untuk kapasitas 2 literan penyemprotan dan sekali pakai. Khusus untuk daun pepaya, kita potong-potong terlebih dahulu. Perlu diketahui sahabat, getah pepaya mengandung kelompok enzim sistein protease seperti papain dan kimopapain. Serta menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, tervenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein. Yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Daun pepaya dapat mengendalikan hama diantaranya ulat, pengisap, apit, rayap, dan ulat bulu. Sedangkan daun sirsak mengandung bahan aktif seperti skomosin, asimisin, dan tanin. Yang dapat berpengaruh terhadap penghambatan, pertumbuhan, dan perkembangan hama. Sebagai antifiden juga sahabat, bahkan mematikan hama. Dilanjut, cuci kemudian dimasukkan ke dalam blender untuk selanjutnya dihaluskan. Tambahkan air bersih sedikit saja. Nah hingga halus seperti ini. Kemudian masukkan ke wadah tertutup untuk selanjutnya didiamkan seharian. Dan jangan terlalu lama sahabatnya bisa bau nantinya. Baik sahabat, ini kondisi setelah kita diamkan. Kita buka, dan lanjut diaduk. Kemudian masukkan ke alat semprot sambil disari. Tambahkan air bersih sebagai campurannya hingga memenuhi 2 literan penyemprotan. Seperti biasa, kocokkan sebelum pengaplikasian. Semprotkan pada tanaman di pagi atau sore hari. Satu atau dua minggu sekali, dan bisa diperkirakan untuk intervalnya sahabat ya. Usahakan jangan terlalu seri. Nah ini tanaman mint. Ada merica yang ditanam di polybag. Kita berikan juga. Strawberry yang sedang berbunga. Untuk yang sedang berbunga, volume semprotnya dikecilkan sahabat ya. Ada tanaman tomat. Nah sahabat, tak hanya tanaman sayuran, tanaman hias juga kita berikan. Saya yakin selain sebagai pesticida, bisa juga berperan sebagai pupuk. Yang akan memberi nutrisi untuk tanamannya. Baik sahabat, untuk tutorial pertanian kali ini dicukup tam sekian. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan sahabat di-share. Terima kasih.